Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di keluarga Sabri ya bagi teman-teman yang mengalami kendala mengenai akun yang telah ditutup oleh Google atau akun adsense akun adsense nya telah ditutup oleh Google karena kemungkinan ada invalid traffic dan kemungkinan ada hal lain disini saya akan menyampaikan bagaimana cara menghapus atau memutuskan antara adsense dengan YouTube atau adsense dengan blog atau adsense dengan Admo yang saya contohkan ini saya akan mencetakkan pembatalan akun untuk YouTube ya teman-temannya jadi pertama-tama masuk ke akun dan ada peringatan seperti ini di tutorial kali saya akan memberikan tutorial singkat saja ya teman-temannya jadi langsung masuk ke akun ini langsung pilih akun saya di akun saya ini menuju ke my akun Google atau akun Google teman-teman masing-masing jadi langsung ke intinya teman-teman langsung pilih ke pembayaran dan langganan pilih ke sini di sebelumnya kita bisa pilih dashboard Google dashboard di sini kita bisa melihat layanan apa saja yang kita pakai ya ada blogger ada Chrome Drive Google Google Ads Google Play dan lain-lain payment YouTube Hai dan disini kita langsung akan menghapus akunnya itu di menu pembayaran Hai langsung pilih kelola metode pembayaran di sini ada kita bisa pilih layanan layanan yang ajan kita tuh kan sudah tidak aktif dia masuk dibatalkan ya teman-teman ini ada ajan dan ini ada Google Ads yang kita menghapus yang ini Hai teman-teman langsung masuk ke menu setelan di kanan ini ini bisa dibuka di handphone atau di model laptop kayak saya ini ya teman-teman juga bisa di mode HP ya nanti sama saja ini video ini saya buat tanggal 6 bulan 2022 jadi mungkin menu yang yang baru saat ini seperti ini langsung menuju ke setelan di setelan ini kita langsung menuju paling bawah Hai ini mah pastikan masuk ke akun temen-temen ya akun yang sudah di pastikan benar langsung kita pilih tutup profil pembayaran langsung disuruh untuk login ulang dan ini tampilan ada menu pop-up atau menu tambahan itu seperti ini menutup profil pembayaran ada semacam Google Play Google Play dan lain-lain bisa dibaca dan alasan apa yang anda keluarkan untuk menutup pembayaran ini misal Hai saya tidak perlu profil ini lagi Hai Anda bisa melanjutkan dan ini salah satu cara bagaimana kita memutuskan akun adsense dengan YouTube kita untuk tutorial selanjutnya nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya di video kali ini hanya menyampaikan mengenai bagaimana cara memutuskan akun YouTube dan agency yang setelah dibatalkan oleh Google ya semoga membantu bagi teman-teman yang terkena terkena bended terkena tutup terkena suspend atau istilahnya semacam itu karena perilaku tidak valid traffic atau semacamnya mungkin bisa comment di bawah atau yang mau bertanya atau gimana-gimana untuk saya berikan tutorial berikutnya untuk kali ini seperti ini saja teman-teman kita lanjutkan menutup profil pembayaran bila anda saat ada satu bisa ditahan dulu karena ini saya sudah mempunyai akun yang cukup lumayan lama di bulan 6 dulu bulan 6 tahun 2021 saya telah diputuskan oleh Google pilih diputuskan adsense nya ini saya tutup profil pembayarannya untuk akun yang saya pilih ini dipilih ada email nanti akan ada email di email yang tertera ya teman-teman ya nanti untuk selanjutnya saya berikan tutorial berikutnya terima kasih semoga membantu memberikan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati